Hai baik pada keselatan ini saya akan coba ini baru install ulang desktop saya jadi Ubuntu 18.04 jadi komputer ini ada dua sistem operasi Ubuntu 20.04 sama 18.04 yang 20.04 yang biasa saya pakai kemarin-kemarin yang ini 18.04 saya hilang install ulang supaya rada bagusan Oke saya akan install dulu pinta APT install pinta saya akan coba nerangkan konfigurasi jaringan yang ada di rumah saya ini supaya kita bisa lihat bagaimana menjadikannya internet service provider Indonesia namanya sih ini internet service provider sebetulnya udah salah kaprasi sebenarnya itu namanya harusnya diganti bukan internet service provider tapi intranet service provider singkatan tetap ISP cuman bukan internet yang dikasih tapi intranet Oke mungkin kita bisa lihat kenapa istilah itu harus dipakai Oke eh saya sambil ini saya butuh pinta buat gambarin kondisi jaringannya ya eh sekalian saya kasih lihat konfigurasinya Oke pinta sudah selesai di install pinta saya jalankan ini kalau dalam bahasanya Microsoft Microsoft namanya paint jadi kalau kita punya internet misalnya internet Oke oke di sini internet kebetulan di rumah saya ada dua router dua provider yang dipakai Oke dua-duanya fiber yang satu MNC play yang satu oksigen dulunya ada indihome cuman aduh mahal lagi tuh speednya ada apa sih ada batasan bandwidth segala macem pusing dah udah harganya dua kali lipat dari dua ini jadi satu indihome sama dengan dua ini nih sebenarnya pusing saya Oke sekarang saya kasih tahu IPnya yang ini saya bikin IPnya 192 168 0222 eh salah 224 yang ini 192 182 222 jadi dia dalam satu jaringan yang sama nah ini barangkali orang jarang yang tahu kita bisa bikin dalam satu jaringan yang sama kemudian ini saya adalah dirumah Hai 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 Oh enggak ada yang lingkaran nih Hai Oh enggak ada ya udahlah nilan lah nilan Hai semua komputer disini sederhana aja 192 980 X slash 24 nah yang seru bagaimana caranya dia bisa nyambung kedua ini sekaligus ya gampang banget sih nih saya sambungin aja kedua-duanya langsung sekaligus masukin kelan yang sama cebret Hai yang seru adalah eh bagaimana saya cukup supaya apinya nggak tabrakan gitu kan nah mari kita kita lihat Hai termasuk saya kasih lihat kesedihannya 192 822 219 168 0224 oke di sini user passwordnya oke kelihatannya baru di install jadi dia nggak tahu passwordnya passwordnya iya loh seru deh oke jadi ini yang 222 adalah yang oxygen yang ini adalah yang mncplay oke sekarang kita lihat hai 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 network interface nya dia yang one-connection hai oke eh hai 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 interface nya dia juga kita lihat yang one-connection nah Ayo kita lihat yang seru disini nih one-connection sedih sih IP-nya IP bukan IP publik ya bukan IP internet ini ini IP intranet 1012201 ini intranet status di connected tapi ini intranet sementara kita langgananya internet bukan intranet tapi kita dapat IP-nya IP intranet yaudahlah bandwidth udah oke banget sih jadi nggak komplain kalau IP-nya IP intranet kita nggak komplain kan karena bandwidth-nya oke kecepatannya oke banget sih jadi ini oke terus ini juga sama 10 1 9 10 sekian-sekian-sekian sama intranet juga jadi mau mau mnc mau ini semuanya intranet sih jadi kita jadi asal kominfo nya tahu bahwa sebenarnya nggak ada lagi namanya internet service provider yang ada intranet service provider gitu kasihan banget deh kita oke ini dia makhluknya nah sekarang bagaimana caranya dia buat alokasi IP ke dalam LAN nah kita lihat LAN-nya ini ini konfigurasi DHCP-nya nah untuk oksigen saya kasih dia akan ngasih alokasi 150 sampai 170 jadi disini gambar ini terusin lagi ya 150 sampai 170 yang oksigen jadi ini saya tambahin dia ngasihnya 192.168.0.150 sampai 170 gitu nah sementara yang ini yang mnc dia akan ngasih kita lihat network LAN dia CP dia ngasih 80 sampai 82 cuma ngasih 2 IP doang soalnya yang ini buat backup sih sebenarnya saya masukin disini lagi 192.168.0.80 sampai 82 jadi cuma 3 IP disini yang disini ada 20 IP disini dan ini akan masuk kesini ke komputer-komputer dari LAN ini kalau kita lihat sekarang kita lihat disini oh belum install networknya jadi ifconfig belum jalan ini masih baru banget masih kosong gak ada isi apa-apa jadi harus install ini install itu segala macam oke network sudah saya install sekarang saya lihat ifconfig more ini berarti 80 di IP nya berarti dia punya sambungannya ke mnc play oke sementara wifi nya 169 dia IP nya berarti wifi nya sambungannya ke oksigen kalau kita lihat routing nya dia punya 2 routing sekaligus 1 lewat oksigen 1 lewat mnc play jadi dua-duanya jalan routing yang ini lewat ethernet ini lewat wifi oke gak masalah jalan aja sih kalau butuh internet sih nyambung-nyambung kita bisa nyambung nih sekarang gak ada masalah jadi kita bisa lihat kita bisa nyambung 2 interface sekaligus dan kalau salah satu interface mati yang menarik dari kemampuan router-router ini kalau mati dia sebenarnya akan tidak akan ngasih IP address ke user yang ada disini jadi biasanya kalau oksigen mati baru mnc play IP nya saya gedein kalau mnc play mati oksigen memang udah gede dia bisa 20an user disini yang mnc play saya cuma kasih 3 user gitu jadi jumlah user dibatasi oleh IP sebenarnya untuk user yang gak yang gak ngerti apa-apa tapi kalau user yang pinter ya kasih aja IP static juga menyambung sih sebenarnya gitu nah sekarang kita lihat kemampuan dia buat IP versi 6 ini kelihatan ada versi 6 ini sebenarnya dia punya kemampuan buat ngalokasiin IP versi 6 dan IP LAN addressnya udah diset kayak gini sebetulnya kalau dia WAN nya bisa ini sih coba WAN nya ada gak ya network interface ini Wi-Fi oke IP versi 6 nah ini sebenarnya dia punya kemampuan buat versi ini versi 4 dapatnya cuman harusnya dia punya kemampuan buat nah ini udah punya kemampuan 4 in 6 6 in 4 jadi dia punya kemampuan buat ini versi 6 sih sebenarnya cuman gak diaktifin aja coba kita lihat disini rasanya dia punya kemampuan versi 6 juga sih sebenarnya nah ini kayak ini dia punya kemampuan versi 6 dia bisa ngasih versi 6 ke sorry jadi dia bisa tuh method of obtain prefix one agent jadi dari WAN nya sebenarnya udah bisa versi 6 ngasih cuman WAN nya gak pernah ngasih versi 6 jadi ya sudah dia pake F8.0 F8.0 adalah kayak IP intranet kayak MAC address sih sebenarnya ini F8.0 bukan jadi ini kayak IP buat intranet doang ini oke tapi buat pengganti MAC address ini sebenarnya oke jadi sebetulnya dia punya kemampuan IP versi 6 cuman provider nya tidak pernah ngasih IP versi 6 akibatnya kita semua gak bisa versi 6 akibat paling fatal dari semua adalah disini nih karena ini semua versi 4 mau tidak mau server-server ini ada server di internet ini ada server ada server ini server internet ini internet juga ya misalnya nah ini server nya punya sambungan ke internet ini bukan jaringan saya ini jaringan punya provider ini misalnya di data center di IDC atau dimana gak tau lah ya nah karena user nya semua IP versi 4 mau tidak mau ini server nya harus IP versi 4 kalau gak gak bisa ngomong sama user nya akibatnya karena IP versi 4 habis akibatnya mereka harus beli IP yang harganya mahal itu konsekuensi yang harus ditanggung karena user nya IP versi 4 kalau user nya versi 6 ini jadi murah nih ceritanya karena IP nya murah sebenarnya versi 6 murah gitu jadi ini server-server ini jadi kasian jadi provider hosting-hosting kan kasian nih server nya ini server ini server semuanya jadi IP versi 4 semua disini kepaksa IP versi 4 jadi kepaksa IP versi 4 karena user nya versi 4 jadi kita kadang-kadang gak mikir sejauh itu sih soalnya alah gampang lah akibatnya yang ini nih yang kena gitu nangis dulu settingannya gak susah sih antara versi 4 dan versi 6 gak susah bisa jalan 2 sekaligus di jaringan yang sama sih versi 4 dan versi 6 mungkin ntar siang ini mungkin saya akan coba jelaskan lebih jelas lagi tentang versi 6 cuman juga gak akan bisa banyak karena waktunya cuma sebentar juga cuman 2 jaman jadi gak akan lama demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang IP konfigurasi jaringan yang ada di rumah saya dengan 2 sambungan ke internet fiber dua-duanya mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih terima kasih